Intro Menginjak senjahari ratusan warga di kecamatan pada larang Kabupaten Bandung Barat kerap berkumpul dan bermain di sebuah lapangan rumput yang begitu hijau. Namun jangan salah, lapangan tersebut sebenarnya bukanlah tanah lapang, akan tetapi merupakan dasar situ Ciburui yang mengering. Akibat kemarau yang berkepanjangan volume air di situ Ciburui pun turun drastis. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan lantaran selain sebagai kawasan wisata, situ Ciburui juga menjadi sumber air bagi pertanian warga di sekitarnya. Dasar situ Ciburui yang mengering, saat ini telah ditumbuhi rumput hijau layaknya lapangan sepak bola. Kondisi tersebut dimanfaatkan warga sekitar sebagai wahana bermain di sore hari. Berdasarkan pantauan banyak anak-anak remaja yang memanfaatkan kekeringan situ Ciburui untuk bermain bola. Sejumlah pelaku usaha pun memanfaatkan kekeringan situ Ciburui untuk mengais rejeki. Ciburui ya kurang lebih lah antara setengah tahunan, kurang lebihnya setengah tahun. Jadi ini tiap kemarau lebih dari lima bulan pasti situasi Ciburui kayak begini gitu. Wahana bermain, terus cuman indikasinya malah itulah warga bisa dipakai bermain warga. Jalan-jalan, terus bermain di sekitar sini, dan ada yang bermain bola, ada yang kalau itu menanam padi, kalau lagi suruh, soalnya kan susah ini. Berwonong-wonong anak-anak pada ke sini ada peningkatan sekitar 50 persen lumayan. Iya, jadi perkatan sendiri karena ini kekeringan ini gitu. Ini baru pertama kali nyobain gitu. Volume air di situ Ciburui kerap turun drastis jika musim kemarau berkepanjangan terjadi. Namun kali ini, kondisi situ Ciburui terhitung paling parah dari tahun-tahun sebelumnya. Selain mengering sedimentasi di situ Ciburui pun tampak terlihat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.